Hai Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik saja, sehat selalu dan bahagia. Nah, kali ini aku mengasih video, aku ini pesenan tanggal 14, yaitu hari Minggu 14 November. Jadi, hari Sabtu ada pesenan, hari Minggu juga ada pesenan. Yang waktu itu aku pusing adalah ketika ini adalah pesenan dadak, yaitu dia itu bilang atau konfirmasi hari Jumat sore. Dan itu aku belum ada persiapan apa-apa sama sekali. Sedangkan untuk hari Sabtu, aku itu ada pesenan dua ronde lagi. Apa aku nggak pusing? Jadi, waktu hari Sabtu juga aku menyelesaikan pesenan yang hari Sabtu itu juga. Terus, aku juga mempersiapkan yang untuk hari Minggu. Dan ini Minggunya itu pun digunakan pagi, yaitu jam 7. Apa aku nggak pusing lagi? Tambah pusing. Untungnya itu nggak terlalu banyak, 50 pieces, tapi ada tiga macem. Dan itu harus aku buat sendiri. Aku nggak bisa ngambil dari orang, kayak gitu ya. Ini aku, pertama itu aku membuat mie, armar mie. Nah, untuk membuat armar mie ini, aku itu membuat sekitaran jam 9 malam juga. Apa aku nggak terlalu capek banget gitu ya. Dari pagi sampai malam. Untuk resep armar mie itu aku udah pernah buat. Jadi, kalian mohon untuk cek di playlist apa ya? Mie. Oh iya, di playlist mie itu ada armar mie juga. Ini aku isi pakai tempe, tempe orek, kayak gitu ya. Ini aku membuat sekitaran 50 pieces, armar mie. Kalau armar mie ini, mie itu kayak apa-apa itu harus sendiri. Dari mulai menaruh mie kayak gini, terus menaruh tempe, isi tempe, terus menggulung dan mengbungkus. Kalau untuk armar mie, aku benar-benar harus bungkus sendiri, naruh sendiri, apa sendiri. Itu benar-benar memerlukan waktu yang amat sangat panjang. Nah, ini udah beberapa aku bungkusin. Ini masih kurang. Ini aku pakai 15 papan atau 16 papan. Jadi, ini itu sekitaran 50 sampai 55. Ini untuk mengingatkan aku aja ya. Aku membuat 50, armar mie pakai 15 papan, mie ekonomi. Nah, aku juga membuat pie brownies, 50 pieces. Aku pakai resep, dua resep pie brownies. Eh, maksudnya brownies gitu ya. Dua resep brownies itu harusnya jadi 60 pieces pie brownies. Tapi, kalau ini aku jadi 55, ada adonan lagi brownies. Aku buat yang ukuran besar. Nanti videonya aku akan upload besoknya lagi. Kayak gitu ya. Aku buat dua lah ya. Ini untuk tepung kulit, aku pakai 1 kilo. Untuk brownies adonan, aku pakai dua resep. Yaitu pakai 4 telur. Walaupun ini cuma membuat 55 pie brownies. Nah, karena aku pengen yang cepat. Nah, itu ada pie brownies yang besar. Aku ngeovennya pakai oven bima berlian. Ini untuk pertama kalinya aku membuat pie brownies pakai oven bima berlian. Suhunya sekitaran 130 sampai 135. Dan ini ada sini nih loh. Keluar sini berarti suhunya pas. Walaupun api ini kecil, tapi ternyata suhunya pas gitu. Nah, pie brownies juga ini dibungkus. Dipakai cup dan pakai mica. Karena ini aku buat pie brownies. Kalian tahu? Aku buat pie brownies itu sekarang jam 6 sore hari Sabtu. Jadi setelah selesai semuanya, aku langsung membuat pie brownies hari Sabtu itu juga ke tahun 13. Terus mateng sekitaran habis maghrib. Dan ini pun aku yang membantu membungkus. Ini adalah lik-bulik. Aku mengerjakan arem-arem sampai jam 9. Nah, karena arem-arem emi ini, dia itu butuh adem alias dingin untuk mengeset. Ini aku itu ngadang atau mengukus jam 3 malam. Bisa kalian bayangkan. Dan ini juga ada risol. Untuk risol itu, aku membuat jumat malam. Hari itu juga ketika ada WA, mau ada pesanan, aku langsung membuat kulit risol dan membuat risol. Jumat malam itu juga, terus aku simpen di kulkas. Nggak ada masalah ya, Shay. Sampai pokoknya jumat itu nggak selesai lah. Jumat malam itu nggak selesai. Belum manir. Jadi, aku memanir risol itu juga hari Sabtu. Di sela-sela kesibukan aku sambil manir risol. Betapa sibuknya ya. Kalau kalian tahu ya, pekerjaan ini itu kayak membuat makanan itu, dia itu nggak kenal waktu, nggak kenal jam 11-12 sama artis lah ya. Jam berapapun akan dilakukan kayak gitu. Karena ini pesanan pagi, ya kita harus bangun lebih pagi lagi. Ya kan? Aku ini bangun jam 3. Oke? Ini siap untuk kita pasarkan. kirimkan maksudnya. Dan ini aku pay taruh di atas karena pay itu paling barangkali ancur atau gimana. Dan ini udah masuk ke dalam dus. Ini siap untuk diambil. Oke, semuanya terima kasih telah menyaksikan video kali ini tentang pesanan aku yang agak riweh. Nah, gini lah ya. Semuanya terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih aja usulah ya. Oke, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. selamat menikmati